Intro Baik, di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara mengatasi error pada laptop Errornya seperti ini Saat tombol power on ditekan, pada monitor muncul tulisan error seperti ini A disk rate error accurate, press ctrl plus alt plus delete to restart Jadi ini error yang umum terjadi pada laptop yang menggunakan hard disk Ketika kita tekan ctrl plus alt plus delete, kemudian dia restart Pun muncul tulisan yang sama, artinya hanya berkutak di itu-itu saja Bagaimana cara mengatasinya? Ikuti terus videonya Namun buat kalian yang baru saja mampir di channel carapalik.com Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe yang ada di bawah Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Baik, langsung saja Langkah pertama kalian matikan terlebih dahulu laptopnya Kemudian buka pada bagian hard disk Perlu diingat bahwa posisi hard disk setiap laptop berbeda-beda Kebetulan disini saya menggunakan Acer Aspire 5720Z Setelah hard disk terlepas, kalian bisa membuka baut pada sisi sampingnya Kemudian lepaskan cover dari hard disk Lalu kalian bisa membuka PCB board yang ada pada bagian hard disk Oke, untuk kasus error seperti tadi disebabkan karena hard disk yang error Untuk langkah pertama sebelum mengganti hard disk Ada baiknya kalian bersihkan konektor pada bagian bawah Jika cara ini berhasil, tentu kita bisa menghemat Tidak perlu menukar hard disk dengan hard disk yang baru Untuk error yang muncul pada monitor seperti tadi Itu biasanya disertai dengan beberapa kendala Misalnya pada hard disk itu ada bunyi suara kasar Jika memang seperti itu Saya sarankan untuk mengganti hard disk dengan hard disk yang baru Karena biasanya error seperti itu disertai dengan suara kasar Itu disebabkan karena pembaca piringan pada bagian dalam hard disk itu yang rusak Namun ada juga error yang seperti tadi Tapi tidak disertai dengan suara kasar Untuk yang jenis seperti ini Biasanya para teknisi melakukan pengecekan dengan menggunakan aplikasi atau software Untuk lebih jelasnya kalian bisa searching di video yang lain Setelah kalian buka dan bersihkan pada bagian konektor Selanjutnya pasang kembali pada laptop Kemudian lakukan pengujian Jika ini berhasil Tentu kita tidak perlu menukar hard disk dengan hard disk yang baru Terima kasih telah menonton!